oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat kali ini saya bakal ngasih tutorial gimana caranya memperbaiki RPM 40 smoke yang ada tulisan no atomizer kayak gini ya nah gimana caranya caranya kayak gini bahan-bahan yang diperlukan sederhana ya sahabat cuma satu buah kabel kayak gini cuma satu buah kabel sama ini kelihatan nah ini terus sama ini oke tiga bahan yang diperlukan yaitu cuma kabel sama entah apa ini anunya ripet ya kalau gak salah nah kayak gini terus potong kuku kalau gak ada gunting oke kita buka susah ya susah oke kita buka kelihatan ya kelihatan ya sahabat ya kalau ininya sih keadaan baik ya oke nah bisa kita lihat sahabat nah disini itu mengapa ini jadi kayak gini ternyata disini pinnya itu udah masuk sebelah ya sahabat jadi caranya biar bisa bisa ngebel lagi nih kita kelupas dulu ya kelupas dulu kabel yang tadi kita kelupas kita kelupas ya sahabat ya nah kalau sudah kayak gini yang kita perlukan itu cuman tembaganya kemudian kita gulungkan ya sahabat kita gulungkan gulungkan sampai tiga kali puteran oke yes kita gulungkan oke kita gulungkan kalau gulungan ini gulungan kawat yang ini itu menyesuaikan yang pin yang ada di dalam itu ya kalau misalkan dia sudah masuk itu jadi kita buat tiga lilitan kalau misalkan dia masuknya cuman separuh kita buat dua lilitan nah setelah itu kita pasang nah cara masangnya kita pasin kita pasin ke pinnya itu yang masuk kelihatan kita pasin ya sahabat di dalam sana kita pasin oke kita pasin kemudian kita coba pasang apakah berhasil ya oke oke ternyata berhasil ya sahabat ya oke ternyata berhasil jadi kalau sahabat punya masalah kayak gini tidak perlu disorder cukup dengan satu buah kawat pendek kayak gini sudah bisa ya sudah bisa ngebul lagi ya oke sekian sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian kemudian